Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman jumpa kembali di al-ayubi channel salam satu Tuhan salam akal sehat teman-teman kesempatan kali ini saya angkat video yang sedang viral ya viral di tektok viral di tiktok dan juga viral di YouTube ya ada seorang kompoi eh seorang cucu ya berusaha memurtadkan embana ya neneknya teman-teman nah yang tampak di layar ini namanya adalah Diana ya kalau nama belakangnya ditambah Madurese itu artinya Diana dari Madura gitu teman-teman orang ini katanya pendeta katanya sih ya katanya si pendeta nah di channelnya Dodi Sefriadi teman-teman ya eh pasca nenek ini neneknya si Diana ini viral karena eh digiring ya dituntun untuk mengucapkan syukur kepada Yesus gitu kan oleh si cucunya yakni si Diana ini lalu kemudian viral dan me memaksa ya eh memaksa MUI harus turun tangan ya ya MUI harus turun tangan di sini di channelnya Dodi Sefriadi dan ternyata teman-teman usaha daripada sang cucu ini si kompoi ini tidak berhasil ya meskipun si nenek ini sudah dikasih uang satu juta sudah dikasih beras sudah dikasih mie goreng terus eh dikasih telur Alhamdulillah neneknya masih tetap Islam masih tetap sholat masih membaca Al-Quran saudara-saudariku baik kita simak dulu videonya ya saudara-saudariku salam selamat siang bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus nah kembali lagi bersama saya Diana Madresi bersama nenek saya Nenek Mbah Putri yang ada di Patemon Gurem Grewanceng terima kasih buat amba Tuhan ya Hai Mbah Matur Sekelangkong terima kasih sudah memberkati Mbah Putri di Pemekasan Tuhan balas Tuhan balas kebaikan penyertaan 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 Tuhan Yesus Tuhan Yesus hal ini teman-teman nih teman-teman ya eh si cucu ini berusaha berusaha menggiring neneknya ya agar supaya dia intinya ya bersyukur kepada Yesus gitu teman-teman ya padahal si cucu ini tahu neneknya beragama Islam ini kan apa ya ya begitulah cara-cara mereka teman-teman luya haleluya haleluya puji Tuhan puji Tuhan amin jadi tadi Mbah itu sebagian tretan ya ya dikasih uang ya bayang tadi berapa 1 juta tuh Mbahnya dikasih uang 1 juta teman-teman 1 juta terus Dian juga ada belanja beras terima kasih banyak ini Tuhan Bang Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan nanti yang mengganti katanya hahaha ini kocak juga si cucu ini ya eh sudah ngasih uang 1 juta beras mie goreng dan juga telur teman-teman jadi ceritanya ari-are cerai tanah ancor pesena telur hahaha uang sudah dikasih beras sudah dikasih mie goreng sudah dikasih telur sudah dikasih Alhamdulillah Mbahnya masih tetap Muslim beras masih tetap Islam ya terima kasih banyak ini Tuhan Bang Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan nanti yang mengganti ya bagian hahaha jadi beras ini Mbah karena anda ada giginya ada ada pisang ada pisang ini juga ada mie ada telur semua ada karena Tuhan yang memberi Alhamdulillah puji Tuhan tuh Alhamdulillah nah katanya teman-teman ya tetep hatinya itu tetep ya tetep tetep kepada Allah teman-teman meskipun digiring oleh cucunya ya karena Tuhan yang memberi Alhamdulillah puji Tuhan puji Tuhan nah ini tadi beri bubur bujal tuntutnya bukit-teman masak anu apa melepihnya lana sih ini masih banyak orangnya lihat dikasih kerombong ada tipu tahun ternyata-telang tapi aku juga tidak sekali lagi saya bilang saya pengen lihat tumpah saya nih makan bapak ibu Aduka lubah Bismillahirrohim Tuh tetap teman teman Aduka lubah Apa yang dibaca oleh neneknya Bismillahirrohmanirrohim Katanya ya Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Jadi gagal si cucu ini Yang hendak memurtadkan Embahnya ini dengan menggiring Untuk Apa ya bersyukur kepada Yesus Gagal, gagal total Me, ancor pesen me Ancor pesen res Ancor pesen telur Sekarang kita simak di channelnya Dodi Sefriyadi Ini gabungan dari berbagai macam Ormas yang hadir Jadi MUI Dan NU Terus satunya lagi apa itu ya Saya lupa namanya Jadi nenek-nenek ini Sendirian di rumahnya ya teman-teman Kita percepat aja videonya ya Kejadiannya 8 bulan yang lalu Kejadiannya 8 bulan yang lalu Didatengin Sekitar 8 bulan yang lalu teman-teman Karena saya temukan Di channelnya Di channelnya Diana Langsung Ini nama channelnya Mbah Putri bilang Puji Tuhan Haleluya Katanya ya Padahal dipaksa Seolah-olah dipaksa Untuk mengikuti Ucapan cucunya Tapi yang keluar dari nenek ini Tetap Alhamdulillah Terus Bismillahirrohmanirrohim Video ini 9 bulan yang lalu Video ini 9 bulan yang lalu teman-teman ya Sama Entah itu cucunya atau bukan ya Katanya si cucunya gitu ya Itu 8 bulan yang lalu kejadiannya Dan Alhamdulillah sampai saat ini Dalam keadaan Islam dan iman Dan sampai saat ini Tetap mengaji dan berpuasa Melaksanakan isat dan puasa Alhamdulillah Alhamdulillahirrohim Ternyata sampai detik ini Mbah putri ini Tetap Islam Tetap berpuasa Tetap sholat Dan tetap membaca Al-Quran Jadi ceritanya Ancor pesena telur Ya Ancor pesena telur Mudah-mudahan Dibilih kekuatan Untuk selalu beribadah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pernyataan sikap Kami MUI Korwil Madura Menyatakan sikap Terkait dengan maraknya Gerakan-gerakan kristianisasi Di wilayah Madura Seperti Melalui medsos Langsung Atau penyebaran injil Berbahasa Arab Yang diterjemah Kedalam bahasa Indonesia Atau bahasa Tuh Ya Penyebaran Alkitabul Muqaddas Yang diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Artinya Ya Mereka itu Menyebarkan terjemahan Yang diterjemahkan Teman-teman Karena kita tahu Bahasa Asli Dari Perjanjian baru itu Adalah bahasa Yunani Sedangkan Alkitabul Muqaddas Itu adalah Terjemahan Dari Bahasa Yunani Artinya Bahasa Yunani Yang diterjemahkan Ke bahasa Arab Lalu Lalu Oleh Orang-orang Indonesia Diterjemahkan Lagi Kedalam bahasa Indonesia Artinya Menyebarkan terjemahan Yang diterjemahkan Saudara-saudariku Ya Jadi Clear ya Saudara-saudariku Nenek ini Masih tetap Islam Masih tetap Sholat Masih tetap Membaca Al-Quran Dan juga Berpuasa Jadi ceritanya Ancor Pes sena telor Jadi Tidak ketantretan Sebedai matura Otabese Bedaik Amabai Sebisa Bahasa matura Toreh Sama-sama Menjaga Ya Mari kita Sama-sama Menjaga Keluarga kita Saudara-saudara kita Dari Oknum-oknum Yang seperti ini Ya Yang Menggiring Agar supaya Meminta Kepada Yesus Bersyukur Kepada Yesus Dan lain sebagainya Gitu teman-teman Ya Dan semoga Kita semua Keluarga Kita Dan umat Islam Dimanapun Berada Senantiasa Dalam Lindungan Allah Dan Allah Tetapkan Iman Kita Di dalam Iman Dan Islam Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mohon maaf Apabila ada silap kata Saudara-saudariku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh